Ini kisah nyata Tentang gimana ribuan pedagang pasar dan warung Bisa hasilkan total transaksi miliaran rupiah Cerita warung nasi pabahari yang pembukuannya udah canggih ala restoran fancy Gak ada lagi tuh alasan dopet ketinggalan Atau gak ada kembalian Bayarnya tinggal scan Cek pemasukan bulanan tinggal download Ada juga cerita warkop Bude Yang gak kalah rame sama coffee shop di SCBD Bareng kredit usaha rakyat Bude jadi gak berat bikin usahanya meningkat Nah, kalau ini toko kelontong pawayan Yang sistem stok barengnya udah sekelas pasar swalayan Dia juga bisa bantu pedagang sekitarnya buat segala urusan perbankan Tanpa repot ninggalin dagangan Ini baru tiga dari ribuan kisah nyata lainnya Cerita mimpi besar yang sekarang bisa dimulai dari langkah kecil Cerita naik kelasnya pedagang warung dan pasar tradisional Yang turut berkontribusi untuk ekonomi nasional Ini bentuk nyata komitmen mandiri Untuk terus meningkatkan ekosistem urban Saatnya naik kelas bersama mandiri